Halo guys, lanjut lagi kita Battle to the Heaven Bajingan, beraninya seorang manusia kecil menyakitiku, matilah, teriak naga emas meraung dengan marah, sebelum tubuhnya yang besar melesat ke arah Xioian dengan cakarnya yang akan menghancurkan kepala Xioian. Xioian menyipitkan matanya saat melihat cakar naga meluncur ke arahnya, 3000 petir melonjak keluar dari tubuhnya, di saat yang sama api melonjak dan menyelubungi pedangnya, namun tepat ketika Xioian hendak menyerang dengan keras, jiwa kecil tiba-tiba muncul dan berdiri di bahu Xioian, ada simbol misterius muncul di dahi jiwa kecil yang bahkan lebih menyilaukan dari naga emas, kejutan melintas di mata naga emas ketika dia melihat tanda misterius di dahi jiwa kecil tepat ketika cakarnya akan menghantam kepala Xioian, sesaat kemudian cahaya putih menyala dari dahi naga emas dan mengaum pada jiwa, seolah meminta bantuan jiwa. Jiwa apa yang terjadi? Tanya Xioian dengan heran, aku sedang berbicara dalam bahasa naga dengan naga itu, kata jiwa. Naga emas tiba-tiba berteriak keras setelah jiwa berbicara, sesaat kemudian cahaya putih dan hitam melonjak keluar dari dahi naga emas sebelum akhirnya berubah menjadi sosok putih dan sosok hitam yang muncul di langit, Xioian bisa merasakan bahwa sosok putih memancarkan douchi yang kuat, yang tampaknya agak mirip dengan Zukun. Sialan, ini mustahil, bagaimana kamu bisa melepaskan diri dari kendaliku? Selama aku menelan beberapa doudi, aku benar-benar bisa menelan jiwamu, kata sosok hitam dengan terkejut, sebelum mengalihkan matanya ke Xioian, kamu yang melakukan semua ini bukan, kata sosok hitam dengan niat membunuh melonjak di matanya. Namun setelah itu sosok hitam kembali menatap tajam pada sosok putih saat berkata, setelah bertahun-tahun. Kamu masih saja begitu terobsesi dengannya, tidakkah mungkin bagi kita untuk menikmati kemuliaan dan kekayaan yang tak ada habisnya jika kamu menyerah? Mengapa kamu harus melawan kami? Kamu harus tahu itu dengan kekuatanmu, kami tidak akan memperlakukanmu dengan buruk jika kamu menyerah, kata sosok hitam. Kemuliaan dan kekayaan yang tiada habisnya? Jangan kira aku tidak tahu apa yang kamu lakukan, kata sosok putih mengangkat kepalanya dengan senyum dingin. Raja Naga Emas benar-benar memenuhi reputasinya, aku belum menelanmu selama bertahun-tahun, tetapi hari ini adalah waktunya untuk menyelesaikannya, aku juga berterima kasih kepada bocah manusia ini karena luka yang dia sebabkan pada tubuhmu hari ini, karena itu aku harus melahapmu, itu adalah harga yang kecil untuk dibayar, matilah, teriak sosok hitam dengan sinis. Meskipun sosok hitam tidak tahu mengapa Raja Naga Emas bisa melepaskan diri dari kendalinya hari ini, namun tubuh Naga Emas telah terluka karena ledakan api lotus, ini adalah waktu terbaik baginya untuk melancarkan serangan ke sosok putih. Sementara sosok hitam dan putih terlibat dalam pertarungan sengit, sekelompok api surgawi mulai muncul di tangan Yiwa. Yaohuo bantu aku, teriak sosok putih pada Yiwa yang menyaksikan pertarungan sengit, meskipun Xioian tidak tahu apa yang terjadi di depannya, tetapi dia melihat Yiwa menatap sosok hitam dengan tajam. Zamao tua, karena tuanmu telah dirusak, maka kamu akan mati, kata sosok hitam melesat ke arah Raja Naga Emas, namun tepat saat sosok hitam itu akan berhasil menyerang titik vital Raja Naga Emas, nyala api putih meluncur ke arah sosok hitam dan menghalangi serangannya. Sialan, segel reinkarnasi, bagaimana mungkin, seru sosok hitam terkejut saat menatap simbol misterius di dahi Yiwa yang semakin menyilaukan, kengerian melintas di matanya, bahkan serangan di tangannya langsung berhenti. Sesaat kemudian alun-alun api di tangan Xioian terbang ke arah Yiwa dan tubuh Yiwa tiba-tiba menyala dengan 22 api surgawi yang langsung melesat ke pilar batu alun-alun, lari, pikir sosok hitam saat merasakan banyak kekuatan dari alun-alun api surgawi, namun dia baru saja akan melarikan diri ketika 22 api surgawi melesat dan menyelubungi sosok hitam. Saya tidak menyangka masih bisa melihat segel reinkarnasi dalam hidup saya, Raja Naga Emas, karena masalah ini telah sampai sejauh ini, saya akan menghancurkan tubuhmu, kata sosok hitam dengan sinis, dia mengayunkan tangannya dan gelombang tinju menakutkan melesat dan menghantam tubuh Raja Naga Emas hingga hancur. Raja Naga Emas, tubuh fisikmu telah hancur, fondasimu telah terguncang, dan misiku telah selesai, kegelapan akhirnya akan mengalahkan cahaya, teriak sosok hitam tertawa keras, namun sebelum sosok hitam selesai berbicara, 22 api surgawi membungkus dan menelan jiwanya, cepat atau lambat jiwanya akan disempurnakan, sosok putih yang adalah Raja Naga Emas. Dan Yiwa menghela nafas lega saat melihat sosok hitam menghilang dan Xioian muncul di samping Yiwa, Terima kasih banyak, ya oh huo, kata sosok putih bernama Raja Naga Emas itu tersenyum pada Yiwa, meskipun dia saat ini hanya memiliki satu jiwa yang tersisa, namun Yiwa tidak menjawabnya seolah mencoba mengingat sesuatu. Ingatannya belum sepenuhnya pulih, apa yang harus kita lakukan sekarang? Gumam Xioian yang muncul di samping Yiwa, di saat yang sama pusaran spasial sudah terbentuk tanpa mereka menyadarinya. Kenapa kamu ada di sini? Seru Yiwa menoleh ke Raja Naga Emas dan tampaknya telah mengingat sesuatu? Sudah terlambat untuk mengatakannya sekarang, ruang tempat ini akan runtuh, ayo keluar dan bicara, ikut aku, kata Raja Naga Emas. Dengan lambayan tangannya sebuah lorong spasial kecil muncul di depan mereka, ayo pergi, kata Raja Naga Emas. Ruang di mana Xioian berada sebelumnya perlahan runtuh saat mereka memasuki lorong spasial kecil, dalam beberapa saat, sebuah pintu sederhana muncul di depan mereka bertiga. Ini adalah, seru Xioian menatap Raja Naga Emas dengan terkejut, dia bisa merasakan bau yang akrab di pintu, membuat api surgawi di tubuhnya berdenyut dengan kuat. Sudah 10.000 tahun, saya akhirnya kembali, saya tidak tahu di mana anda berada, Dewa Tusuk, Gumam Raja Naga Emas melihat gerbang kuno dengan mata sedikit lembab, Yiwa melihat ke pintu sambil berpikir, dan tanda misterius di dahinya menjadi semakin cerah. Yiwa, aku masih membutuhkan bantuanmu untuk membuka gerbang batu, kata Raja Naga Emas melayang ke gerbang batu sebelum menoleh ke Yiwa yang nampak ragu. Jangan khawatir, aku tahu kamu memiliki banyak pertanyaan untuk ditanyakan, dan akan ada jawaban yang ingin kamu ketahui, kata Raja Naga Emas sedikit tersenyum. Yiwa sedikit mengangguk dan simbol misterius di dahi Yiwa bergerak menuju gerbang batu di depannya yang akhirnya perlahan terbuka, dan aura menakutkan seperti raksasa tidur terpancar dari gerbang batu tiba-tiba mengejutkan Xiaoyan, apa yang terjadi? Gumam Xiaoyan sedikit bingung dan hanya mengikuti Yiwa dan Raja Naga Emas yang berjalan perlahan. Xiaoyan melihat ke dalam gerbang batu, ada seorang lelaki tua dengan rambutnya yang warna-warni sedang duduk di atas kuncup bunga yang mekar dan wajahnya tampak damai, matanya yang tertutup perlahan terbuka. Ini adalah dewa kuno Tuse yang sebenarnya, pikir Xiaoyan dengan kejutan besar melonjak di hatinya. Murid Xiaoyan, menyapa Dewa Tuse, kata Xiaoyan dengan hormat menangkupkan tangannya. Kamu anak yang cukup pintar, sepertinya Xiaoyan telah benar-benar bekerja keras untukmu selama ini, kata Dewa Tuse menatap Raja Naga Emas yang lemah di depannya dan menghela napas pelan. Kemarilah, kata Tuse tersenyum pada ketiganya, dia melambaikan tangannya dan cahaya putih menyelimuti Raja Naga Emas membuat jiwa ilusinya semakin padat, sementara itu Yiwa juga berdiri di bahu Dewa Tuse seolah mencoba mengingat sesuatu. Dewa Tuse hanya tersenyum saat melihat itu sebelum memandang Xiaoyan. Segel reinkarnasi? Apakah kamu tahu itu? Aku tahu kamu memiliki banyak pertanyaan, duduklah dan aku akan berbicara denganmu perlahan. Xiaoyan menganggup, tubuhnya muncul dan duduk bersilah di atas kuncup api. Siapapun yang berhasil mencapai dodi di benua douchi akan dapat merasakan terowongan yang menuju ke benua baru hanya dalam beberapa hari, perpindahan akan mencapai titik kritis dan kemudian kamu harus meninggalkan benua douchi dan pergi ke benua baru, kata Dewa Tuse memandang Xiaoyan sambil tersenyum. Aku juga merasakan hal ini, tapi mengapa kita berlima diserang oleh Raja Naga Emas ketika kami memasuki lorong menuju benua baru, tanya Xiaoyan dengan heran. Kamu benar-benar salah menyalahkannya, kata Dewa Tuse menatap Raja Naga Emas sebelum melanjutkan dan melihat Xiaoyan. Kamu benar, setiap orang yang memasuki terowongan yang menuju ke benua baru akan memiliki seseorang untuk menjemput mereka, namun lorong yang menghubungkan benua douchi ke benua baru telah dihancurkan oleh perang 10.000 tahun yang lalu. Beberapa ahli kuat melakukan yang terbaik untuk memperbaiki lorong itu, namun kami belum dapat membimbing orang yang tepat sejak 10.000 tahun yang lalu. Xiaoyan perlahan mengangguk mendengar itu sebelum bertanya, Master, apakah maksudnya tanda reinkarnasi di dahi jiwa? Tanya Xiaoyan teringat apa yang dikatakan sosok hitam sebelumnya? Segel reinkarnasi adalah tanda yang ditinggalkan di benua douchi oleh semua ahli paling puncak di seluruh benua seribu besar, ketika waktunya tepat. Semua ahli puncak sebelumnya akan bangun lagi atau mereka akan memberikan tanda yang mereka pilih untuk dimiliki, namun tidak ada yang tahu berapa lama waktu ini, kata Dewa Tuse mengungkapkan rasa hormat saat mengatakan itu. Xiaoyan mengangguk dan melihat jiwa, semakin besar kemampuannya, semakin besar tanggung jawabnya, tapi jangan khawatir, aku tidak akan membiarkannya mengalami kecelakaan apapun terjadi padanya, kata Xiaoyan dengan suara yang dalam. Pertempuran 10.000 tahun yang lalu menutupi langit, dan seluruh ahli berkumpul untuk bertarung melawan alien yang terisolasi dari ribuan benua, perang berlangsung selama 10 tahun, banyak ahli puncak benua mati-matian membakar semua douchi mereka sendiri untuk menyegel ras alien yang kejam untuk menunda mereka menyerang benua. Kami melawan balik dan akhirnya menimbulkan kerusakan parah pada alien dan mengusir mereka keluar dari benua dakian, namun pertempuran besar telah menyebabkan dunia dakian kami juga menderita kerusakan parah, meskipun banyak ahli puncak membakar kekuatan hidup mereka untuk menyegel ras alien, tetapi ras alien adalah keberadaan yang paling puncak, mereka tidak akan mati begitu saja. Segel Reinkarnasi memilih pewaris untuk mewarisi kekuatan mereka sendiri untuk melawan ras alien dari luar wilayah, itu adalah asal dari segel reinkarnasi. Meskipun banyak ahli puncak dari ras alien telah disegel, namun kekuatan segel terus melemah, mungkin dalam 100 tahun, semua ras alien akan kembali, pada saat itu, dunia ini hanya bisa mengandalkanmu. Kata Dewa Tuse menatap Shiyoyan di depannya dengan ramah dan melanjutkan, apakah kamu ingin berlatih teknik kultivasi Fenjue yang sebenarnya? Tanya Dewa Tuse dengan serius menatap Shiyoyan. Teknik Fenjue, membakar douchi. Seru Shiyoyan tercengang. Master, tolong beritahu aku, kata Shiyoyan dengan wajah serius, meskipun dia masih tidak tahu apa yang disebut metode Fenjue yang sebenarnya, namun Master Fenjue pasti berada di benua baru yang tidak dikenalnya ini, bagaimanapun kekuatan tertinggi adalah jaminan yang terbaik. Dewa Tuse menjentikkan jarinya dan gulungan misterius muncul di tangannya, Shiyoyan bisa merasakan fluktuasi api surgawi yang bergolak di tubuhnya saat melihat gulungan itu. Ini adalah penghakiman pembakaran yang sebenarnya, kata Dewa Tuse dengan suara yang dalam. Fenjue yang asli. Seru Shiyoyan sangat terkejut, dia pernah mengalami douchi yang membakar tubuhnya hingga hancur dan jejak jiwanya tertinggal di benua douchi sampai dia menerobos doudi, dan sekarang Dewa Tuse mengeluarkan gulungan lain yang disebut Fenjue, bagaimana dia tidak terkejut. Tidak heran api di tubuhku bergolak dengan kuat, seharusnya dikarenakan gulungan Fenjue ini, pikir Shiyoyan dengan kilatan panas melonjak di hatinya. Apakah itu terasa luar biasa? Kata Dewa Tuse menatap Shiyoyan sambil tersenyum sebelum melanjutkan, Aku hanya jejak jiwa ketika baru saja menerobos doudi, karena itu kamu hanya mewarisi kekuatan apiku. Dan bukan mewarisi teknik kultivasi yang lengkap ini, kata Dewa Tuse dengan suara yang dalam. Cepat datang dan rasakan api membara pada gulungan di tanganku dengan hati-hati, kata Dewa Tuse tersenyum. Shiyoyan menatap gulungan hitam dengan tatapan panas dan berkata sambil tersenyum, Meskipun aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, aku benar-benar bernasib sama denganmu. Setelah itu Shiyoyan tanpa ragu mengambil gulungan hitam di depan mata Dewa Tuse yang sedikit bergerak, namun tepat ketika tangannya menyentuh gulungan itu, sensasi terbakar langsung naik ke telapak tangannya. Ini, gumam Shiyoyan segera melirik Dewa Tuse dengan ekspresi sedikit bingung. Tenang, itu adalah Fen Jue yang memeriksa apakah ada api tidak biasa di tubuhmu, karena Fen Jue sendiri adalah api yang tidak biasa, kata Dewa Tuse tersenyum. Nyala api kecil terbang menuju Shiyoyan dan mengitari tubuhnya sesaat seolah memeriksa tubuhnya, pada saat ini, rahasia di tubuhnya menjadi jelas oleh sekelompok kecil api ini. Melihat itu, Shiyoyan tidak terburu-buru, dan segera duduk bersila membiarkan api memasuki tubuhnya. Segera setelah api memasuki tubuhnya, gulungan di tangan Shiyoyan tiba-tiba memancarkan cahaya yang menyilaukan, dan sebuah suara misterius tiba-tiba muncul di benaknya. Teknik ini disebut pembakaran Fen Jue, yang dibagi menjadi enam alam. Pertama adalah membakar fondasi, yang kedua adalah membakar jiwa, yang ketiga adalah membakar tubuh. Keempat adalah membakar bumi, dan keenam adalah membakar diri menjadi dunia. Ini adalah teknik yang diciptakan oleh dewa dengan segenap kekuatannya, mereka yang mendapatkan latihan ini mencari kekayaan dan bahaya, menemukan jejak surga dan neraka, mereka dapat membantu dunia. Ingatlah itu, kata suara kuno yang muncul di benak Shiyoyan sebelum perlahan menghilang. Mata Shiyoyan menatap kehampaan di depannya, karena yang disebut sebagai pencipta Fen Jue memiliki tanda yang sama di dahinya sekarang, dan itu adalah tanda leluhur klan Xiao. Aku yakin kamu juga telah merasakan jejak tanda leluhur, itu karena pendiri Fen Jue memang memiliki hubungan yang mendalam dengan klan Xiao, dan kamu harus menjadi lebih kuat, kata dewa Tu sesaat melihat Shiyoyan perlahan membuka matanya. Aku harus mencari tahu apa yang terjadi, pikir Shiyoyan. Sebelumnya, garis keturunan Dou di klan Xiao tiba-tiba jatuh, dan kemana ahli Dou di di benua pergi. Memang akhir juga merupakan awal yang baru, benua Dou Chi tempat kita berada dapat dianggap tempat yang lebih rendah, jika kamu memiliki kekuatan yang cukup, kamu akan mencapai tempat lebih tinggi, kamu dapat memanggil pembuat Fen Jue itu dengan sebutan Shizu, kata dewa Tu sesedikit membungku pada gulungan hitam. Master, Shizu itu pasti ahli paling puncak di benua ini bukan? Tanya Shiyoyan, dia adalah tuanku, masterku, apa kamu pikir saat itu aku lahir di antara langit dan bumi? Dan aku tidak ada hubungannya dengan benua besar ini? Aku baru saja menerobos Dou di dan menyebabkan banyak masalah karena tidak tahu aturan benua ini, tetapi aku beruntung bertemu tuanku, jika bukan karena dia, aku tidak akan ada hari ini, lebih baik kamu tidak tahu banyak hal, kamu secara alami akan tahu bila waktu yang tepat tiba, kata dewa Tu setersenyum, karena kamu sekarang telah memperoleh penghakiman pembakaran yang lengkap, itu telah memenuhi keinginanku, dan tuanku akan memiliki penjelasan ketika dia bangun di masa depan, tapi ada satu hal lagi yang membutuhkan bantuanmu, atau sebuah misi, tapi itu mungkin cara terbaik bagimu untuk menjadi lebih kuat, kata dewa Tu setiba-tiba melihat Shiyoyan dan dan Raja Naga Emas dengan wajah serius. Perintah Master harus dipatuhi, Master tolong katakan, kata Shiyoyan dengan hormat, kamu harus mengumpulkan api suci, semakin banyak semakin baik, karena ini terkait dengan garis keturunan klan Xiao dan perang masa depan, tidak nyaman bagiku untuk memberitahumu semuanya, tapi Xiao Jin akan membantumu, ingat, kamu tidak boleh menggunakan simbol klan Xiao jika kekuatan bertarungmu belum mencapai ranah abadi, kata dewa Tu set dengan suara yang dalam. Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yuk guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rejekinya. See you and ciao! Sub indo by broth3rmax